Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan tunjukkan kepada kalian semua, bapak-ibu, tentang tutorial bagaimana caranya mengupload file di Google Drive. Karena kebijakan sekarang untuk penggunaan LMS atau Learning Management System itu tidak ada penguploadan di website tersebut. Sehingga upload file itu di Google Drive atau di email masing-masing. Di HP itu bisa ya, di HP juga ada aplikasi bawaannya biasanya ada. Drive ya, jadi tinggal di-upload juga hampir sama, tidak juga berbeda caranya. Kita lihat langsung saja ya. Jadi, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya agar file itu bisa dilihat oleh siapa saja. Oke, pertama, kalian buka Google Drive dulu ya. Buka email dulu kalau di browser. Misalnya contohnya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya itu disini ada titik 9 disini ya, sebelah kanan atas. Jadi klik aja, kemudian klik Drive. Nah, nanti menunjuk kota tampilan seperti ini. Sedang loading. Nah, usahakan nanti ketika mau upload itu di tempat yang banyak sinyal ya, yang sinyal stabil, jaringan stabil. Nah, kemudian selanjutnya ingin mengupload itu klik baru, klik upload file. Nah, kemudian pilih file mana yang mau di-upload. Cari ya, misalnya saya sudah disini. Nah, untuk sebelum upload misalnya tugas mata kuliah, ataupun apa kuliah. Jangan lupa kalau jawaban UTS, jawaban UTS mata kuliah apa, namanya siapa, nimnya berapa. Kalau tugas mata kuliah, betul tugas mata kuliah. Tugas mata kuliahnya apa, nama dan nim. Nah, misalnya saya pilih jawaban UTS ya, misalnya lagi UTS. Klik open. Nah, tunggu sedang di-upload ini ya tandanya. Nah, sudah warna seperti ini artinya sudah ter-upload ya. Nah, tinggal kalau seperti ini bisa saja, tapi hanya kita yang bisa melihat, hanya akun kita saja yang bisa lihat. Nah, kalau ingin di-share ke yang lain, maka klik di bagian gambar folder ini. Klik saja. Mencari mana file yang kita upload tadi. Nah, di sini. Kemudian di-klik kanan ya. Nah, kemudian klik bagikan. Nah, misalnya itu kalau kita cek ya misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh ya. Misalnya ini ujian, masalah ujiannya apa saja. Jawaban UTS-nya, jangan lupa di sini juga diisi nama lengkap, nim, kelas pergi atau kelas sore. Nah, klik kanan. Bagikan. Nah, setelah itu di sini bisa ditambahkan misalnya orang ya. Siapa misalnya yang ditambahkan sehingga bisa dilihat juga oleh orang lain. Nah, tapi kalau mau siapapun yang memiliki link sehingga bisa melihat, itu di sini. Kalau ini kan hanya tertentu nih, tulis imangnya siapa yang bisa lihat file ini. Kalau di sini semuanya bisa lihat. Ketika kita bagikan link-nya, itu bisa dilihat oleh siapapun. Nah, di sini klik aja. Nah, di sini otomatis sudah bisa dilihat oleh siapapun. Kalau di sini kan dibatasi ya tadi. Nah, kalau ini siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian jangan lupa disalin dulu link-nya. Pindahin dulu misalnya ke sini. Nah, kemudian atau kalau Microsoft pun dia dipaste dulu ke yang lain. Dipaste dulu. Kemudian klik selesai. Nah, ini tandanya sudah bisa di-share. Nah, tinggal kita masukkan misalnya ke tugas mata kuliah. Misalnya kita buka LMS di sini ya. Nah, misalnya klik di sini mata kuliah. Lalu ya. Kemudian selanjutnya nanti kita tunggu. Misalnya mau apa, kirim penugasan ya. Lupa kirim emailnya apa yang benar ya. Nama lengkap, MIM. Ini tugasnya individu kelompok. Kalau kelompok bisa tuliskan namanya siapa saja. Kelas A atau B. A itu untuk reguler. Pagi, B itu karyawan atau sore ya. Mata kuliahnya apa tugasnya. Misalnya nama dosennya siapa. Jangan sampai salah. Kemudian juga di sini tugas pertemuan keberapa. Itu tugasnya apa. Misalnya makalah atau apa gitu ya. Dan jangan lupa link Google Drive-nya dipastikan di sini. Kemudian submit. Jadi itu nanti kalau setelah submit itu akan terkirim ke email yang ditulis di sini. Bahwa pemberitahuan bahwa penugasannya sudah terkirim. Oke, jadi itu saja tutorialnya untuk pengiriman tugas untuk mahasiswa nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel Komep TV. Karena Komep TV itu singkatan dari komunikasi dan administrasi publik. Jadi itu channel dua jurusan itu ya. Channel kita bersama. Oke, sekian. Selamat menikmati.